hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya unvideos oke guys sebenarnya saya sapa dulu apakah teman-teman semua saya harap semuanya baik-baik saja nah di video saya kali ini saya ingin buat tutorial lagi yang pastinya tutorial ini mungkin akan sangat bermanfaat teman-teman yang tidak bisa login pada aplikasi BPJS Ketindangan Kerjaan atau sekarang ini aplikasi itu sudah dirubah ke aplikasi GMO yaitu khusus BPJS Ketindangan Kerjaan nah teman-teman meyakinkan channel seperti ini nah teman-teman simak video ini selesai jangan skip yang belum subscribe untuk diklik dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga lantikan kasih biar setiap pemberonti terbaru dari saya teman-teman menjadi orang pertama yang menonton video saya Oke guys langsung saja kita mulai tutorialnya you guys Oke guys sebelum kita login ke aplikasi GMO kita setting dulu di website khusus untuk jam sosial ketenaga kerjaan jadi disini eh sebelum saya masuk ke aplikasi GMO teman-teman eh pergi ke website menggunakan Chrome dan teman-teman klik aja pada menu pencarian dan Google SSO BPJS tenaga kerjaan.go.id nah ini dia guys nah sebelum teman-teman masuk ke website ini teman-teman sediakan dulu kartu BPJS nya sama nomor induk KTP nah teman-teman siapkan dulu kartu peserta BPJS dan nomor induk KTP setelah itu teman-teman masuk nah teman-teman klik buat akun baru teman-teman pilih eh penerima upah atau PU ini lalu masukkan email nah ini emailnya terserah email baru aja saya kasih untuk email saya maaf ya guys saya sengaja saya buram sengaja saya buramkan eh dan saya masuk nah dari sini eh bila teman-teman klik kirim teman-teman langsung cek email eh dan kode OTP nya akan dikirim ke email dan teman-teman enak buat ini nah teman-teman masukkan enam kode kode verifikasi ini dengan cara pergi teman-teman pergi ke email emailnya nah ini dia guys setelah itu teman-teman klik kode verifikasinya nah sebelum waktunya habis teman-teman verifikasi nah setelah masuk ke form pendaftaran pengguna ini teman-teman eh ketik niknya maaf guys sengaja saya buram nah masukkan nama lengkap dan tanggal lahir teman-teman pilih tahunnya tanggal lahirnya nomor handphonenya nomor kartu peserta BPJS tenaga kerjaannya nah ini deh guys yang kecil ini paling bawah masukkan kata sandi setelah itu klik kirim teman-teman cek SMS yang masuk pada nomor telepon yang setelah teman-teman daftar nah kita cek SMSnya kita lihat itu kita teman-teman klik verifikasi nah ini deh guys langsung muncul email yang sudah teman-teman pernah daftarkan jadi nik anda sudah pernah didaftarkan pada email blablabla jadi teman-teman sebelumnya telah mendaftar BPJS ketenaga kerjaan mungkin di perusahaan lama teman-teman dan kemungkinan teman-teman sudah terdaftar jadi teman-teman tidak perlu daftar lagi dan ini otomatis karena niknya sudah terdaftar di BPJS ketenaga kerjaan jadi teman-teman klik ok oke guys nah jadi kendala kenapa teman-teman bisa login ke aplikasi jmo itu jawabannya iyalah teman-teman pernah didaftarkan menggunakan nik teman-teman jadi disini tidak tidak untuk kemungkinan bahwa teman-teman harus menggunakan atau login menggunakan email lama teman-teman yang sudah didaftarkan di jmso stack ya guys dan ini saya coba menggunakan email lama saya yang sudah terdaftar sebelumnya saya coba masuk menggunakan email lama saya nah dan akhirnya berhasil guys nah itu dia caranya semoga bermanfaat untuk teman-teman jadi teman-teman hanya perlu menggunakan email yang sudah didaftarkan karena nik dari teman-teman sudah pernah daftar ke jmso stack oke guys cukup mudah bukan semoga tutorial ini bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah guys